Intro Oke halo shalom semua teman-teman Semua Yud dan juga Raisintin Dimanapun teman-teman semua berada Hari ini kita mau kembali beribadah Dan kami undang semua teman-teman Berikan semangat yang terbaik Hari ini kita akan memuji Tuhan Kita akan menyembah Tuhan Sebab kita adalah generasi anak panah di tangan pahlawan Kita harus tetap menjadi anak-anak Tuhan Yang siap dipakai menjadi pemuji dan penyembahnya Baik teman-teman sebelum kita mau melanjutkan ibadah kita Pada pagi hari ini Sebelumnya kita berdoa Kita satu dalam doa Tuhan Yesus akan bersyukur Pagi hari ini Tuhan kembali memberikan kami kesempatan Bersama-sama beribadah memuji Engkau Dan saat ini Tuhan kami semua anak-anakmu Datang bersatu hati kami tahu Walaupun kami hanya lewat online Tetapi kami punya Tuhan yang dasyat Yang tak terbatas oleh ruang dan waktu Engkau hadir di tempat kami Di rumah kami masing-masing Sehingga Tuhan melawat kami semua Dan kami boleh memuji dan menyembahmu Merasakan hadiratmu Dan kami siap memberikan yang terbaik bagi Tuhan Tuhan kuduskan kami, sucikan hati kami, pikiran kami Tuhan Ampuni segala dosa-dosa pelanggaran kami Supaya kami layak memuji-Mu Dalam nama Yesus kami siap untuk menyembah Tuhan Haleluya Amen Mari kita semua bangkit berdiri ya Kita menaikkan pujian Kita dipilih Haleluya Kami anak-anak yang dipilih dan dikuduskan oleh Tuhan Haleluya Kita dipilih Dan dikuduskan Untuk memberitakan Perbuatannya Perbuatannya Sekarang saatnya Bangkitnya takkan Yesus lah Raja Pemenang Semua Untuk selamanya Dia berkuasa Telah diberikan bagi kita Kerajaan Kerajaan yang Tak akan Tergoncangkan Sampai selamanya Pengharapan Berkelora dalam kita Kekal mulia Namamu Yesus Tuhan Haleluya Haleluya Semua putus selamanya Dia berkuasa Berkuasa atas hidup kami Haleluya Kita berdiri Dengan kuasa Sebab roh yang dasyat Bersama kita Bersama kita Sekarang saatnya Bangkitnya takkan Yesus lah Raja Pemenang Semua Untuk selamanya Dia berkuasa Bersama kita Bersama kita Kerajaan yang Tak akan Terguncangkan Sampai selamanya Sampai selamanya Sampai selamanya Pengharapan Berkelora dalam kita Kekal mulia Namamu Yesus Tuhan Haleluya Boleh semua bertepuk tangan bagi Tuhan Haleluya Sungguh sampai selamanya Tuhan Pengharapan ada di dalam engkau Haleluya Sama-sama kita mau katakan Kini saatnya Sekarang saatnya Bangkitnya takkan Nama yang besar Yesus lah Tuhan Sekarang saatnya Bangkitnya takkan Yesus lah Raja Pemenang Untuk selamanya Dia berkuasa Telah diberikan bagi kita Kerajaan yang Tak akan Terguncangkan Sampai selamanya Pengharapan Pengharapan Berkelora dalam kita Kekal mulia Namamu Yesus Tuhan Kekal mulia Namamu Yesus Tuhan Katakan Kekal mulia Namamu Kekal mulia Namamu Yesus Tuhan Haleluya Haleluya Berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Allah kita Haleluya Terima kasih Kami siapkan hati kami untuk menyembah engkau Tuhan Kami menyatakan engkau sungguh baik dalam hidup kami Pada hari ini Tuhan Dalam kesempatan ini Semua kami Anak-anak muda Yang telah engkau pilih Menjadi anak-anakmu Tuhan Kami mau nyatakan Kami mau tetap cinta engkau Kami mau tetap setia kepada Tuhan Kami mau nyerahkan hidup kami Untuk Tuhan pakai Menjadi alat bagi kemuliaan namamu Tuhan Terima kasih Bapak Ku tetap cinta Ku tetap cinta Walau badai datang Menerba Ku tetap cinta Katakan ku tetap setia Ku tetap setia Terlalu banyak Terlalu banyak Terlalu banyak Yang Tuhan telah beri Takkan mungkin ku balas dari Apa yang ku miliki Ku persembahkan Ku persembahkan Seluruh hidupku Biar ku tetap cinta Dan ku tetap setia Untuk selama-lamanya Untuk selama-lamanya Walau badai datang Walau badai datang Menerba Ku tetap cinta Ku tetap setia Ku tetap setia Katakan ku tetap setia Katakan ku tetap cinta Ku tetap setia Ku tetap setia Ku tetap setia Amin Kami tetap setia Tuhan Ku tetap setia Katakan ku tetap setia Katakan ku tetap setia Ku tetap setia Ku tetap setia Ku tetap setia Terlalu banyak yang Tuhan telah beri Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku ingin Ku bersembahkan seluruh hidupku Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia Putuslah malam terlalu banyak Terlalu banyak yang Tuhan telah beri Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki Ku bersembahkan seluruh hidupku Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia Untuk selama-lamanya Sungguh terlalu banyak Yang kau berpulang dalam hidupku Oh 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 Katakan terlalu banyak Tuhan Terlalu banyak Yang Tuhan telah beri Takkan mungkin ku balas Takkan mungkin ku balas Dari apa yang kami miliki Apa yang ku miliki Ku persembahkan Ku persembahkan Seluruh hidupku Biar ku tetap cinta Biar ku tetap setia Kutus lama-lamanya Terlalu banyak Terlalu banyak Yang Tuhan telah beri Takkan mungkin ku balas Terlalu banyak Apa yang ku miliki Ku persembahkan Seluruh hidupku Biar ku tetap cinta Dan ku tetap setia Dan ku tetap setia Terlalu banyak Apa yang ku miliki Apa yang ku miliki Kutus lama-lamanya Biar ku tetap setia Biar ku tetap setia Terlalu banyak 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 Bukan bagimu, Yesus, Bapakku yang baik Tak tersebut dikasih-Mu Mari semua Tuhan Mari semua anak-anak muda Siapapun Engkau yang ikut beribadah hari ini Oh angkat sanganku Berikan ujian bagi Tuhan Katakan oh sungguh terlalu banyak Yang Tuhan berbuat dalam hidup kami Sebab kami ada Karena adukamu Karena cintamu Kami tinggikan Engkau Kami muliakan namamu Haleluya 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 Kami sembah Kami mau tetap cinta Kami mau tetap setia Kami tetap menyembah-Mu Bagai kami, Yesus Kami rindu Terus melayanimu Oh hidup dalam adukamu Hidup dalam cintamu yang ajaib Haleluya Haleluya Suku besar cintamu Aja'i semua kebaikanmu Engkau mengasihi kami Engkau mencintai kami Dengan kasihmu yang aja'i Tiada duanya Tiada taranya kasihmu Kami pun mau mengasihimu Kami pun mau setia kepadamu Haleluya Oleh sebab itu Tuhan Sentuh hati kami pagi hari Jema' hati kami Bapak Ubah hati kami Haleluya Haleluya Sama-sama katakan Bapak Bapak ajar ku mengerti Sebuah kasih Yang selalu memberi baga'i Air mengalih Air mengalih Yang tiada Pernah berhenti Sama-sama katakan Bapak Sama-sama katakan 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 Air mengalir, yang tiada, pernah berhenti Air mengalir, yang tiada, pernah berhenti Air mengalir, yang tiada, pernah berhenti Haleluya Terima kasih Bapak Terima kasih Yesus, terima kasih roh kurus Haleluya Hai teman-teman, apa kabar? Saya berharap teman-teman semua dalam keadaan yang baik Dan dalam perlindungan pemiharaan Tuhan yang luar biasa Hari ini kita akan belajar kebenaran peneman Tuhan Tapi sebelum kita mendengarkan kebenaran peneman Tuhan Kita sama-sama berdoa Bapak kami di surga, kami mengucap syukur untuk kasih setiapmu dalam kehidupan kami Kami mengucap syukur untuk penyertaanmu yang luar biasa bagi setiap kami Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran penemanmu Engkau sendiri Tuhan yang mengurapi setiap kami Untuk kami tidak hanya mendengarkan kebenaran penemanmu Tapi kami benar-benar melakukannya Tuhan Kami menjadi pelaku-pelaku penemanmu Kami mempraktikan kebenaran penemanmu dalam kehidupan kami Terima kasih Tuhan, kau juga mengurapi hambamu Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur Amin Teman-teman hari ini kita akan belajar kebenaran peneman Tuhan tentang Membangun karakter yang teguh dan tangguh Hari ini kita akan belajar kebenaran peneman Tuhan Tentang membangun karakter yang teguh dan tangguh Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Karakter itu adalah kualitas mental dan moral seseorang Yang mempengaruhi pikiran dan perilakunya sebagai seorang individu Karakter adalah kualitas mental dan moral seseorang Yang mempengaruhi pikiran dan perilakunya sebagai seorang individu Karakter itu ciri khas ya Yang menggambarkan siapa diri kita Yang tercermin dari tindakan ucapan kita Dari apa yang kita omongkan, dari apa yang kita lakukan atau perbuat Itu orang lain lihat Itu adalah diri kita sesungguhnya Karakter kita Dan harus kita ingat Kalau Tuhan itu lebih tertarik pada karakter daripada talenta kita Mungkin kita punya talenta yang banyak Tapi Tuhan tidak lihat itu Tuhan lebih tertarik pada karakter kita daripada talenta kita Kenapa? Karena talenta itu anugerah Pemberian dari Tuhan untuk kita Sementara karakter menggambarkan nilai dan prinsip yang kita yakini dan hidupi Karakter menggambarkan nilai dan prinsip yang kita yakini dan hidupi Karakter itu menggambarkan siapa diri kita Karakter kita menggambarkan siapa diri kita sebenarnya dan siapa yang kita gambarkan Kejadian 1 ayat 26 mengatakan Berfirmanlah Allah Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binata melata yang merayap di bumi Teman-teman manusia itu diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan Manusia diciptakan untuk menggambarkan dan memiliki karakternya Tuhan Dan di mata Tuhan gambar diri dan karakter itu yang harus lebih dulu dibentuk Banyak orang yang lupa untuk membangun gambar diri dan karakter yang benar sesuai kebenaran kemahuan Tuhan Padahal karakter adalah fondasi, landasan, atau dasar dari kehidupan Seringkali kita lupa, kita lebih memperhatikan apa yang kelihatan di luar Kita berusaha memoles diri kita agar terlihat atau terkesan baik Supaya orang lain melihat kita, oh orang ini murah hati, orang ini jujur, orang ini baik Ketika ada orang, kita baru melakukan hal-hal yang baik supaya dianggap baik Di media sosial, mungkin kita juga melakukan hal itu Supaya orang menganggap kita baik Itu semua pencitraan Itu bukan diri kita sebenarnya Itu bukan karakter kita Karakter itu adalah sesuatu yang kita bangun dari dalam Bukan sekedar apa yang terlihat di luar Dan butuh proses untuk bisa membentuk karakter yang baik, benar, dan sesuai kebenaran kemahuan Tuhan Dan sebagai orang Kristen, kita seharusnya lebih fokus pada membangun karakter daripada image atau pencitraan kita Ada perbedaan besar antara pencitraan dengan karakter Pencitraan itu adalah apa yang orang lain pikir tentang diri kita Sementara karakter adalah diri kita yang sebenarnya Pencitraan adalah apa yang orang lain pikir tentang diri kita Sementara karakter adalah diri kita yang sebenarnya Tiga hal penting tentang karakter yang harus kita ketahui Yang pertama, karakter itu lebih dari sekadar ucapan Diakobus 2 ayat 18 mengatakan Tetapi mungkin ada orang berkata Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan Aku akan menjawab dia Tunjukkanlah kepada aku imanmu itu tanpa perbuatan Dan aku akan menunjukkan kepada mu imanku dari perbuatan-perbuatanku Semua orang bisa ngomong kalau dirinya baik Dia orang yang jujur Dia orang yang murah hati Dia orang yang penuh kasih Dia orang yang rendah hati Tapi yang harus kita garis bawah adalah Hanya tindakan yang bisa membuktikan semua itu Kita bisa ngomong bahwa kita adalah orang yang sangat-sangat baik Tapi kalau tindakan kita tidak bisa membuktikan semua itu Sekali lagi semuanya sia-sia Ada sebuah ungkapan dicek yang mengatakan Perbuatan berbicara lebih keras daripada kata-kata Perbuatan berbicara lebih keras daripada kata-kata Jadi marilah kita berhati-hati Dan kita benar-benar mengembangkan diri kita Karakter kita Supaya bukan hanya sekedar pencitraan Atau apa yang kita bangun dan terlihat dari luar Tapi apa yang kita bangun dari dalam Yang terpancar dan orang melihat Wow Ini adalah orang yang sungguh-sungguh Di dalam Tuhan Talenta adalah karunia Tapi karakter itu pilihan Ada banyak hal yang dalam hidup kita itu merupakan karunia atau pemberian Tuhan Yang hanya bisa kita terima Misalnya kita ini tidak bisa memilih lahir dari orang tua yang mana Kita tidak bisa memilih warna kulit kita apa Kita tidak bisa memilih ketidakasan kita seperti apa Kita juga tidak bisa memilih talenta kita apa Semua tadi yang sudah saya sebutkan Itu adalah pemberian Tuhan Anugerah dari Tuhan Kita tidak bisa memilih mana yang kita kalendaki Tapi bagaimana kita menggunakan dan mengembangkan semua anugerah atau pemberian Tuhan Talenta yang Tuhan berikan Sehingga itu membentuk karakter kita Itu adalah pilihan kita Masih ingat cerita tentang Yusuf di rumah Potiphar Di kejadian 39 ayat yang ketiga hingga enam Yusuf itu dipercaya menjadi kepala rumah tangga Potiphar Dia dipercaya karena bakat dan talentanya yang luar biasa Juga karena Yusuf seorang yang disertai oleh Tuhan Ketika istri Potiphar menggodanya Di sini terlihat karakter Yusuf yang sebenarnya Terlihat karakter asli seorang Yusuf Yusuf bisa saja memanfaatkan hal itu untuk kesenangan sesaat Dia bisa mengambil kesempatan itu Tapi ia memilih untuk menolak rayuan istri Potiphar Inilah karakter Yusuf yang asli Ia orang yang takut akan Tuhan Lebih dari apapun Lebih dari siapapun juga Padahal saat itu tidak ada seorang pun yang melihatnya Ya teman-teman Tadi kita bicara tentang karakter Yang pertama karakter lebih dari sekedar ucapan Yang kedua Talenta adalah karunia tapi karakter adalah pilihan Yang ketiga Ini bicara tentang Karakter itu membawa keberhasilan yang sejati Kita bisa saja memiliki karisma Kita memiliki talenta Kecakapan Keahlian Kemampuan Mungkin kita bisa melakukan hal-hal yang lain yang luar biasa Mungkin itu bisa membawa kita Dalam puncak keberhasilan Tapi satu hal yang perlu kita ketahui Dan ingat baik-baik Karakterlah yang mempertahankannya Ada banyak orang Yang bisa mendaki sampai ke puncak karirnya Sampai ke puncak keberhasilannya Tapi kalau karakternya lemah Maka ia cepat jatuh Ia cepat hancur Contohnya Simpson Ya hakim-hakim Simpson ini dilahirkan sebagai seorang Nasir Tuhan yang luar biasa Ia dikaruniai kekuatan Termasuk Talenta Yang luar biasa Ketika Masih sangat muda Simpson sudah menjabat sebagai hakim di Israel Dan inilah puncak Dari keberhasilan atau karir dari seorang Simpson Tapi sayang Karakternya yang buruk Membuat seorang Simpson Cepat turun Dan habis Ya Banyak sekali kita Tahu juga Teman-teman Kalau Anda lihat Influencer-influencer ya Di Instagram Di media sosial Itu bukan hanya Dilihat Dari sekedar Cuman dia memakai pakaian yang baik Dan sebagainya Atau kesuksesannya Tapi juga perkataan-perkataan Ada beberapa yang Karena perkataannya sendiri Akhirnya Karirnya Habis Maka dari itu kita harus berhati-hati Supaya kehidupan kita Sungguh-sungguh menjadi berkat Perkataan kita Perbuatan kita Karakter kita Terus bertumbuh dalam Tuhan Nah Gimana sih Kita bisa mengembangkan karakter kita Yang pertama Untuk mengembangkan karakter kita Kita harus belajar Mendisiplinkan diri Di 2 Petrus 1 Ayat 5 hingga 6 Mengatakan Justru karena itu Kamu harus dengan sungguh-sungguh Berusaha untuk menambahkan Kepada imanmu Kebajikan Dan kepada kebajikan Pengetahuan Dan kepada pengetahuan Penguasaan diri Kepada penguasaan diri Ketekunan Dan kepada ketekunan Kesalahan Untuk punya karakter yang Kuat Kita perlu Untuk Mengembangkan Disiplin diri Disiplin diri itu berarti Kita berani Untuk mengatakan tidak pada hal-hal yang buruk Seperti teman-teman yang buruk Lingkungan yang buruk Keinginan yang buruk Keinginan diri yang buruk itu Kita berani tidak Untuk mengatakan tidak Saya ingat ketika Saya masih SMA Ketika itu saya di Yogyakarta Saya pernah ditawarkan teman-teman Untuk mencoba Obat-obatan terlarang Bukan ekstasi Jaman itu masih Bilkoblum Ingin rasanya Untuk mencoba Gimana ya Sensasinya Tapi saat itu Saya sudah Mengenal Kristus Saya hidup Sungguh-sungguh Dan saya memutuskan Untuk hidup sungguh-sungguh Di dalam Tuhan Kira-kira saya bilang Tidak Ya Berani berkata tidak Itu penting sekali Untuk kita Lalu apalagi Disiplin dalam hal apa Mengerjakan apa yang harus kita kerjakan Meskipun kita sedang tidak ingin mengerjakannya Orang yang disiplin itu selalu Bekerja Apapun situasi yang sedang dihadapinya Sekalipun mungkin dia sedang malas Sedang tidak mood Mager Tapi dia tetap melakukan apa yang seharusnya dia lakukan Dia tetap memberikan Dengan Sungguh-sungguh Melakukan Memberi yang terbaik Lalu Disiplin Apalagi Bisa memanfaatkan waktu dengan maksimal Jadi Dia tahu Waktunya Kerja ya kerja Waktunya istirahat ya istirahat Waktunya belajar ya belajar Waktunya relax ya relax Waktunya me time ya me time Waktunya nonton drakor ya nonton drakor boleh Waktu main game boleh Tapi dia tahu Kapan waktu-waktunya itu Kapan juga waktu untuk menyembah Tuhan Kapan juga waktu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan Untuk belajar firman Tuhan Untuk bersaadudu dia tahu Ya Nah Teman-teman Untuk mengembangkan Mengembangkan karakter kita Selain belajar Mendisiplinkan diri Yang tidak Kalau penting adalah Mengembangkan kebiasaan baik Ya Kebiasaan adalah Apa yang kita lakukan Berulang-ulang Kebiasaan adalah Apa yang kita lakukan Berulang-ulang Nah pertama-tama Kita membentuk Kebiasaan kita itu Tapi kemudian Kebiasaan itulah Yang akan membentuk diri kita Ya Kebiasaan dalam hal apa sih Kebiasaan untuk berpikir positif Ya Kadang-kadang kita ini Lupa Atau sering lupa Untuk berpikir positif Pikirannya negatif Terus Negatif kepada diri sendiri Negatif kepada orang lain Bahkan negatif kepada Tuhan Ketika kita diizinkan Mengalami sesuatu kita Berpikir yang negatif Tentang Tuhan Jangan-jangan Tuhan Tidak sayang pada kita Negatif kepada orang lain Ah jangan-jangan dia Membicarakan hal yang buruk Tentang saya Negatif kepada diri sendiri Ah saya memang bukan orang yang hebat Saya memang tidak bisa apa-apa Ya Perkataan-perkataan yang melemahkan Mari kita mengembangkan Kebiasaan untuk berpikir positif Mari kita mengembangkan Untuk diri kita Supaya memiliki integritas Apa yang kita ucapkan Dan kita lakukan Sama Kita juga mengembangkan Untuk diri kita Menjadi orang yang jujur Menjadi orang yang tulus Menjadi orang yang Bertanggung jawab Yang tidak malas-malasan Yang mau bekerja dengan Sungguh-sungguh Memberi Itu juga penting sekali Teman-teman Kebiasaan Yang harus kita lakukan Adalah Salah satunya Memberi Kalau kita mengasih Orang lain Kita akan memberikan Sesuatu Lalu kebiasaan apa lagi? Kebiasaan berdoa Dan masih banyak lagi Kebiasaan-kebiasaan lain Yang harus kita kembangkan Yang ketiga Mengembangkan sikap Melakukan yang terbaik To your best Pengkotbah 9 ayat 10 Ngatakan Segala sesuatu yang Dijumpai tanganmu Untuk dikerjakan Kerjakanlah itu Sekuat tenaga Karena tak ada Pekerjaan Pertimbangan Pengetahuan Dan hikmat Dalam dunia orang mati Kemana engkau akan pergi Orang yang memiliki Karakter yang kuat Adalah orang yang Selalu melakukan Segala sesuatu Dengan sebaik-baiknya Dia mau memberikan Dan melakukan yang terbaik Dia mau memberi Dan melakukan yang terbaik Sebab dia tahu Dia pantas Untuk melakukan Dan memberikan yang terbaik Mari teman-teman Kita sama-sama belajar Untuk kita Mengembangkan karakter kita Menjadi seorang yang Benar-benar Bertumbuh Dalam Kristus Biarlah Setiap kita Berkurang Dan Tuhan semakin Bertambah-tambah Dalam kehidupan kita Kita semakin bertumbuh Dalam karakter kita Agar Nama Tuhan Semakin dipermuliakan Bukan dipermalukan Melalui kehidupan kita Tuhan Yesus Memberkati Teman-teman Mari kita sama-sama berdoa Bapak kami mengucap syukur Untuk kebenaran firmanmu Terima kasih Tuhan Kami tidak hanya ingin Menjadi pendengar-pendengarmu Tapi kami mau Melakukan Memperhatikan kebenaran firmanmu Dalam kehidupan kami Engkau yang Memberikan kekuatan Suka cita damai Sejahtera juga Buat teman-teman Semuanya Tuhan dimanapun berada Engkau yang melindungi Menjaga kehidupan mereka Dan menjadikan mereka Orang-orang Yang militan Orang-orang yang memiliki Karakter Kristus Terima kasih Yesus Di dalam namamu Kami mengucap syukur Amin Teman-teman Mari selalu hidup Dalam kebenaran firman Tuhan Dan jadilah berkat Tuhan Yesus memberkati Terima kasih Terima kasih Terima kasih.